Halo semuanya nama saya Upload dan sekarang kita akan memahami apa itu penyanyian Renville Penyanyian Renville adalah penyanyian antara Indonesia dengan Melanda yang ditentangkan pada 17 Januari 1948 atas gerada kapal perang Amerika Serikat yaitu kapal USS Renville Sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh yang hadir di dalam penyanyian Renville Yang pertama berasal dari degalasi Indonesia yaitu yang diwakili oleh Amir Syarif Udin sebagai ketuanya dan Johannes Leimena sebagai wakilnya Sedangkan degalasi yang hadir dari Belanda diwakili oleh R. Abdur Kadir Widjoyo Atmojo sebagai ketuanya dan juga degalasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Frank Hortger Graham Dan ada juga isi penyanyian Renville Yang pertama Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia Yang kedua disetujui sebuah garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda Dan yang terakhir yaitu TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Selanjutnya ada dampak penyanyian Renville Dampak dari penyanyian Renville yaitu nampak atau timbulnya reaksi kekelasan yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarif Udin karena dianggap penjual negara ke Belanda Dan juga Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Gogh terpaksa harus diambil alih Belanda Terima kasih telah menonton